Belanja ini? Di sana. Di Malaysia? Itu berapa kali kau ke Malaysia? Sekali. Sekali? Kok bisa tahu kau ini ada? Kalau bapak sekali? Hah? Dari mana? Jumpa di mana? Dari kawan. Kawannya satu lagi. Oh itu jumpanya? Uangnya uang siapa? Itu uang minta dari mama. Petugas Bejukai Teluk Dibung Tanjung Balai mengamankan seorang penumpang kapal berinisial RE warga Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat memiliki narkotika jenis sabu seberat 1,4 gram. Pelaku RE membawa sabu tersebut dari Malaysia dengan jalur laut menggunakan kapal peri. Petugas yang merasa curiga dari gerak-gerik pelaku langsung melakukan pemeriksaan. Benar saja, saat dilakukan pemeriksaan, petugas akhirnya menemukan sabu tersimpan di dalam kaos kaki tersangka. Kita terima informasi dari Bejukai telah mengamankan seorang laki-laki penumpang feri pada tanggal 19 Oktober. Menurut keterangan yang hasil penyelidikan kita bahwa sabu-sabu yang dibawanya ini merupakan kualitas yang paling bagus untuk dibawa, diperlihatkan kepada bosnya yang ada di Indonesia yang mana nanti barang itu menjadi pesanan dari luar negeri untuk ke Indonesia. Kita temukan setelah melakukan pengeladaan dan sengaja disembunyikannya di kaos kaki sepatunya. Kita wawancara, waktu kita wawancara juga dia kelihatan di buku dan bahasanya terbata-bata. Kita juga menonton pengecekan terhadap semua barang bawahnya. Dari hasil itu, kita lakukan penelusangan di dalam lagi. Nah, disitu pas kita menecekkan ternyata di dalam sepatunya di dalam kaos kakinya dia menyembunyikan barang tersebut. Jadi, atas selamat menikmati.